Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua ya bertemu kembali di mata kuliah landasan ilmu pendidikan adapun kali ini kita akan membahas tentang materi faktor-faktor pendidikan setelah mengikuti perkuliahan ini anda diminta untuk 1. dapat mengidentifikasi faktor-faktor dalam pendidikan yang kedua menjelaskan masing-masing faktor dalam pendidikan yang ketiga menjelaskan hubungan antara faktor pendidikan satu dengan yang lainnya faktor-faktor pendidikan disini yang dimaksud faktor-faktor pendidikan ya disini adalah komponen-komponen yang merupakan syarat mutlak berlangsungnya pendidikan komponen tersebut adalah anak didik, kemudian pendidik, kemudian adanya tujuan yaitu kearah kemana itu anak akan dibawa, kemudian alat-alat pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut kemudian faktor-faktor lingkungan yang tidak diragukan lagi pengaruhnya terhadap berlangsungnya pendidikan oke untuk lebih jelasnya kita masuk ke poin yang pertama yaitu anak didik atau peserta didik anak didik atau peserta didik pada dasarnya bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil oleh karena itu anak memiliki sifat kodrat kekanak-kanakan yang berbeda tentunya dengan orang dewasa ya anak memiliki sifat menggantungkan diri, membutuhkan pertolongan dan bimbingan baik jasmani maupun rohani di samping itu anak memiliki usaha untuk menjadi seseorang atau sesuatu bagaimana pengakuan yang dimilikinya baik itu bakat, potensi, minat, dan motivasinya sendiri tentu anak di sini masih dominasinya adalah bermain artinya anak itu pada dasarnya masih dalam posisi yang begitu berkembang maksudnya begini perubahan yang terjadi dalam peserta didik secara wajar baik ditunjukkan kepada diri sendiri maupun ke arah penyesuaian lingkungan itu sejak lahir sampai dia dewasa dan tua itu berada pada proses perkembangan jadi fase-fase misalnya dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian masuk remaja kemudian masuk dewasa, dan orang tua tentu mempunyai sifat-sifat khusus pada fase-fase ini fase satu tentu pasti dengan berbeda ya dengan fase yang lainnya ya bayi, misalnya bayi belum bisa berbicara masih dia dengan isyarat-isyarat, dengan tangisan, dan lain sebagainya jadi bahasa verbalnya pun dia bentuknya tangisan nangis lapar, haus, misalnya itu akan berbeda dengan misalnya, maaf ya, misalnya dia ngompol atau buang air tentu akan berbeda, dan memang hanya kebutuhannya hanya dua itu atau paling tidak ketika dia ngantuk makan minum, kemudian buang air, tidur itu bayi, masuk fase anak-anak masuk fase anak-anak tentu juga berbeda dia ada butuh bermain, dia butuh sosialisasi dia butuh mengenal satu dengan lainnya belajar bahasa ibu nah, fase berikutnya adalah remaja tentu remaja lebih kompleks lagi masuk lagi dewasa dan orang tua perbedaan-perbedaan ini juga meliputi minat, tentu ya kemudian kegemaran emosionalnya tentu berbeda dan intelijensinya berkembang dari mulai dia bayi sampai kepada remaja nah, perbedaan-perbedaan itu harus diketahui oleh guru atau kita sebagai pendidik nah, terkait dengan pendidikan vokasi di mana anak itu posisinya peralihan antara anak menuju remaja kita juga harus memahami mengetahui bagaimana perkembangan terapi psikologis maupun pertumbuhannya apa-apa saja yang dibutuhkan oleh anak salah satu aktivitas yang paling dominan pada anak-anak usia ini adalah aktivitas pembelajaran di dalam kegiatan pendidikan di sekolah nah, pendidikan sebenarnya kan interaksi ya interaksi antara anak didik dan pendidik atau peserta didik dengan pendidik nah, keberhasilan kegiatan pendidikan tentu ditentukan oleh partisipasi anak di dalam kegiatan interaksi di dalam pendidikannya di dalam kelas di dalam laboratorium di dalam workshop kemudian di dalam masyarakat kemudian masyarakat pendidikan tentunya ya masyarakat pendidikan artinya antar kelas kemudian dengan guru guru yang mengajarnya guru yang tidak mengajarnya pasti itu akan berpengaruh oleh karena itu di dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pendidik perlu sekali untuk mengusahakan sebuah strategi atau kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran yang mengarah pada pelibatan partisipasi dan kegiatan anak sebesar-besarnya nah, jika Anda tertarik dengan hal ini silakan Anda cek di playlist saya yang lain di sana ada strategi dan media pembelajaran bagaimana menyusun strategi pembelajaran itu bisa Anda cek Anda pelajari juga walaupun Anda mungkin belum-belum pada semesternya tapi apa salahnya untuk mencoba oke nah inilah dasar kenapa pembelajaran ditekankan pada student center learning walaupun walaupun sebagian besar hari ini masih kita temukan teacher center learning dan itu juga tidak terlalu buruk-buruk amat artinya pendidik memang diberikan diberikan otoritas atau diberikan wawenang untuk membelajarkan siswa mempunyai mempunyai perencanaan anak mau dibawa kemana nah oleh karena itu kegiatan pendidikan dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak atau peserta didik pengalaman belajar tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk membantu mengembangkan bakat minat potensi kemampuan-kemampuannya begini jika potensinya tidak berkembang jika kemampuan minat bakat ini gak muncul malah anak cenderung dia terpaksa mengikuti pembelajaran kemudian dia hanya maaf ya yang sering kita temukan bahwa hanya mengejar nilai akhirnya apa akhirnya ketika dia lulus hanya mendapat nilai dan ijazah tidak memiliki keterampilan yang kita lihat belakangan ini kan seperti itu jadi sekolah atau siswa itu didirect diarahkan untuk mengejar nilai dan ijazah padahal lebih dari itu anak harusnya mempunyai keterampilan mempunyai kompetensi kemampuan-kemampuan dan keterampilan ini harus sesuai dengan potensi dan minat dia bukan dipaksakan sehingga anak itu dapat bermanfaat di dalam masyarakat ketika dia nanti kembali ke masyarakat oke lah pegawai tapi pegawai yang mempunyai dedikasi yang mempunyai kompetensi yang mempunyai keterampilan mempunyai karakter dan mempunyai warna sendiri betapa indahnya jika seorang anak itu memiliki karakter dan perbedaan yang terlihat jelas seperti warna di belakang ada merah kemudian ada biru kemudian ada kuning sehingga berwarna sehingga indah kita sebagai pendidik harus berani harus bisa harus mampu membuat anak berani berbeda dengan siswa lain dan tidak malu karena perbedaannya ini penting karena apa karena memang pada dasarnya manusia diciptakan berbeda yang berikutnya di dalam aktivitas pendidikan perlu juga adanya umpan umpan balik kenapa umpan balik ini penting untuk mengetahui untuk memastikan bahwa si anak sudah dalam posisi tertentu artinya begini ketika dia ingin berjalan dari depok menuju monas misalnya guru sudah memberitahu bahwa oh anda sudah sampai manggarai oh anda sudah mencapai cililitan misalnya atau anda sudah ada di ragunan yang penting kan sampai monasnya perkara dia mau lewat pasar minggu ke manggarai atau lewat jalan raya bogor kampung rambutan cililitan atau melalui ragunan buncit dan lain sebagainya itu perkara yang sah saja selama selama jalan itu memang menuju ke arah yang sudah kita tetapkan artinya cara dan taste itu marilah kita bebaskan kepada anak namun yang lebih penting adalah guru memberikan umpan balik memberikan penguatan memberikan kepastian memberikan ini loh anda sudah sampai sini nah itu penting ya yang selanjutnya adalah motivasi motivasi itu pada dasarnya terdiri dari dua hal motivasi intrinsik motivasi ekstrinsik motivasi instrinsik atau motivasi yang dari dalam dari dalam ini sebenarnya jauh lebih penting dibanding ekstrinsik karena motivasi intrinsik ini terkait erat dengan yang namanya kesadaran baik kesadaran dalam belajar maupun kesadaran dalam mengenali siapa dirinya apa maunya potensinya dimana minatnya apa bakatnya seperti apa dan saya mau jadi apa seperti yang kemarin sudah kita bahas bahwa pendidikan pada dasarnya menginginkan anda sebagai peserta didik misalnya anda mau jadi apa anda ingin jadi seperti siapa artinya dengan adanya motivasi intrinsik ini menunjukkan bahwa anak atau peserta didik itu menyadari bahwa kegiatan pendidikan yang sedang diikutinya itu bermanfaat buat dia karena sejalan dengan kebutuhan kita tahu bahwa motivasi itu konsepnya konsep dasarnya adalah konsep kebutuhan jadi gini motivasi itu sebenarnya kan gini ketika kita mempunyai kebutuhan kita akan terdorong mengarah ke sana kebutuhan misalnya kita haus kita mempunyai kebutuhan untuk minum berarti kita akan termotivasi untuk mencari air nah itu motivasi konsep dasarnya adalah kebutuhan sehingga ketika motivasi intrinsik ini ada anak terdorong menuju untuk memenuhi kebutuhannya dia dan dia sadar bahwa itu kebutuhannya dalam hal ini tampak adanya minat yang positif terhadap kegiatan pembelajaran atau kegiatan pendidikan yang dilaksanakan bukan karena pemaksaan bukan karena paksaan bukan karena dorongan-dorongan dari luar baik dari orang tua dari guru maupun dari masyarakat tapi tumbuh di dalam diri peserta didik tersebut karena dia mengetahui kegiatan ini benar-benar bermanfaat namun dalam pelaksanaannya memang seringkali dijumpai bahwa motivasi internal tidak selamanya dimiliki oleh peserta didik mengapa demikian karena dari semenjak awal anak selalu ditarget 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 yang kemarin sudah kita bahas bahwa menghafal ini ditarget ditagih kemampuan ini ditarget ditagih sehingga anak tidak ditanya butuhnya apa keinginannya apa minatnya apa kecenderungannya kemana atau kalau dia tidak bisa menjawab itu semua kita sebagai pendidik dan orang tua yang mendeteksi oh ini anak memang kemampuannya ada misalnya di ranah-ranah sosial komunikasi dia pintar bersosialisasi oh ini anak misalnya hebat dalam olahraga dalam bermusik atau oh dia bagus nih dalam menulis puisi semuanya itu kan sebenarnya bukan hal yang buruk tapi bagaimana penempatannya gak ada segala sesuatu yang diciptakan sia-sia tergantung bagaimana penempatan dan posisioningnya tepat gak diada disitu tadi sudah kita bahas ya bahwa yang paling penting itu instrinsik namun bagaimana jika memang instrinsik ini belum keluar maka harus ada motivasi ekstrinsik harus ditrigger anak-anak itu harus ditrigger ya istilahnya itu didorong gitu ya ada beberapa cara untuk mendorong anak termotivasi atau yang kita maksud motivasi eksternal ini pertama pendidik memperlakukan anak sebagai manusia yang berpribadi artinya gini dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pendidik menggunakan pendekatan naturalistik ya menghargai anak kemudian pemikiran-pemikiran didengarkan kemudian perasaan-perasaannya diterima kemudian keyakinan-keyakinan dan masalahnya itu diajak diajak mencari solusi apa sendiri ya kita kita terus gali apa masalahnya kemudian kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dia bisa menemukannya sendiri solusi itu kalau bahasa dalam ilmu pembelajarannya adalah teori pembelajarannya adalah konstruktivisme dia mengkonstruksikan sendiri permasalahannya dan dia menemukan solusinya sendiri yang kedua pendidik bisa menggunakan berbagai macam metode strategi pembelajaran pendekatan-pendekatan artinya tidak hanya dengan ceramah tapi juga dengan diskusi dengan pendekatan-pendekatan tanya-jawab kemudian dengan eksperimen dengan unjuk kerja dan lain sebagainya kemudian yang ketiga andanya pendidik menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kultur budaya dan lingkungan walaupun kita tahu bahwa bahasa yang harus digunakan di dalam pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia namun demikian ada bahasa daerah di situ asal tidak boleh menggunakan bahasa asing gunakan bahasa-bahasa daerah pendekatan-pendekatan kulturan bahasa-bahasa simbolik nah ini penting yang selanjutnya kita sebagai pendidik harus senantiasnya memberikan bimbingan bimbingan kepada peserta didik membantu mereka mengalami sendiri kesulitannya tidak dikit-dikit ditolong tapi biarkan dia merasakan sendiri kesulitannya sendiri kemudian dia belajar dari kesulitan-kesulitan itu karena tanpa masalah tanpa kesulitan tidak akan ditemukan solusi tidak akan ditemukan siswa yang tough atau yang tangguh yang kelima pendidik harus mempunyai penguasaan yang luas dan mantap dari berbagai bidang studi dan wawasan-wawasan yang terkait dengan itu dengan tentu saja dengan memperhatikan minat yang cukup besar terhadap si anak ini tadi yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pendidik harus mempunyai kasih sayang atau cinta terhadap anaknya terhadap bahwa-bahwa ini adalah anak kita sendiri naluri-naluri kebapaan naluri-naluri keibuan itu harus dimiliki oleh seorang pendidik selamat menikmati selamat menikmati